Sementara itu pihak STIP menyampaikan permintaan maaf terhadap keluarga korban kasus kekerasan Dimas Dikitahan Doko. Pihak STIP juga akan mengeluarkan ketujuh siswa yang terlibat dalam tindak kekerasan itu. Meski kekerasan terhadap tujuh mahasiswa junior yang berujung pada kematian Dimas Dikitahan Doko terjadi di luar sekolah, pihak sekolah tetap akan bertanggung jawab. Desa Menzimatupang, pembantu ketua dua STIP, menegaskan tak ada toleransi bagi pelaku tindak kekerasan dalam sistem pendidikan. Terlebih sejak tahun 2005 lalu, STIP sudah menghilangkan perpeloncoan di kalangan mahasiswa. Untuk mengantisipasi kasus rupa terulang, STIP mengaku sudah melakukan sistem pembinaan mental mahasiswa secara bertahap. Siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum ini akan diberikan sanksi, itu yang kita lihat. Dan untuk kedepannya, kita bertanggung jawab supaya terjadi hal seperti ini, kita melakukan lagi upaya-upaya, katakanlah sesuatu pembinaan moral seperti apa yang baik kedepannya.